Wih, makanan apa tuh FEMS? Kok kerip-keripnya menggoda banget sih? Joy jadi ngiler nih. Kamu tau gak FEMS, keripik apa ini kira-kira? Jadi ini tuh keripik yang terbuat dari sirip dan kulit lele FEMS. Rasanya gak kalah lesat nih sama daging lele FEMS. Kaget kan? Bagian tubuh lele yang berfungsi sebagai alat gerak dan kesimbangannya bisa dijadikan keripik yang lesat. Selain lesat, mengkonsumsi lele memang kerap kali menjadi pilihan masyarakat. Betul kan Fems, faktor harga murah dari kandele juga menjadi utamanya Meski murah, tapi gak murahan loh Demi menjaga cita rasanya yang lezat, tetap menggunakan bumbu-bumbu dapur yang kaya akan rempah Tentu untuk menghilangkan baunya, serta memunculkan rasa yang nikmat saat disantap Kalau sudah dibumbui, langsung aja Fems, proses masaknya ya Biar bisa disantap dengan cepat Menggunakan minyak yang banyak dan panas, supaya dapat cepat memproses dengan porsi banyak Emang deh ya, menyantap olahan yang berminyak, membuat masakan memiliki cita rasa yang khas Dan membuat makanan lebih enak lagi Aromanya itu loh, bikin ngiler pagi-pagi gini Biar gak banyak minyaknya Fems, keripik ini harus ditiriskan ya Pasti bikin makin lezat lagi deh, gak kalah sama dagingnya Hmm, jadi penasaran deh Fems Sebagai pencita kulinerikan, apalagi salmon, secara gizi, bagusan manis sama lele Tanya aja deh sama Ali Gizi, biar kita gak bingung ya Fems Jadi pada ikan salmon itu termasuk jenis ikan laut, jadi banyak mengandung omega 3 Dan omega 3 ini sendiri berfungsi untuk perkembangan otak, syaraf, serta penghiratan Sedangkan pada ikan lele, yang merupakan jenis ikan air tawar, itu banyak mengandung omega 6 Jadi berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan HDL dan menurunkan LDL Semuanya bagus, semuanya bagus, tapi kan ada kelebihan dan kekurangannya, jadi sebaiknya dikonsumsi secara bervariasi Wah, jadi semuanya oke untuk dikonsumsi? Baiklah, mulai hari ini harus bergantian makan lele dan salmon Biar gak tekor juga sih Fems, salmon kan mahal Jadi cepet bikin dompet kering nanti Keripik sirip dan kulit lele ini merupakan produk hasil UMKM Kampung Lele loh Fems Rasanya yang guri dan nempel di lidah, bikin camilan ini oke banget nih buat teman aneka hidangan berat Untuk disantap saat berbuka, oke banget Atau mau dinikmati pas sahur, ini juga sama-sama endulita Fems Hehehe